Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan memberikan tutorial gimana caranya live streaming game PES atau game lainnya di live tiktok ya Yang pertama kalian harus punya yaitu tiktok dan game kalian ya Ini aku mau live streaming game e-football 2024 game sepak bola ya guys Gimana caranya? Oke mari kita lanjutkan tutorial ini Saksikan sampai selesai ya guys Pertama-tama kita buka tiktok terlebih dahulu ya guys Kita buka tiktok terlebih dahulu dan kita pergi yang ke plus ini Ke plus, plus Dan kita pergi sebentar ini Kita pergi ke live Kita geser ke live dan kita Ini kalian geser ke game seluler ya Ini ke game seluler dan ini kalian atur Mau game apa kalian cari karena aku mau live streaming game e-football Jadi ini aku e-football ya guys kita klik e-football oke dan kalian Kalian apa tulis deskripsi sesuka kalian dan begitu caranya ya guys untuk langkah selanjutnya tinggal kalian klik siarkan live Oke dan mulai penyiaran dan kalian langsung Langsung buka game kalian ya guys Dan ini kita buka game kita Gini guys dan ini ada kalau ada yang menonton nanti ada pemberitahuannya ya guys Ada pemberitahuannya ya e-football Kalau ini sudah berhasil ya guys Kita lihat di akun aku satunya ya guys Kita pergi ke tiktok aku Dan ini kita Pilih sebentar ya guys Ini akun aku Terus kita cari akun aku yang live ini ya guys Dan ini sudah tertera ini sudah ada ya guys Dan hasilnya gimana sebentar Ini masih proses Oh lihat guys berhasil guys Tengok ini berhasil kan Ini akun aku Dan ini berhasil guys Sama kan seperti yang ada di iPad aku ya guys Oke jadi itu guys caranya Sangat mudah sekali Hanya beberapa menit Hanya 3 menit saja untuk live streaming di tiktok Di game seluler ya guys Jadi mudah banget guys Buat kalian yang masih bingung Boleh tulis di kolom komentar Tanya-tanya dulu seputar live streaming di game seluler Atau live streaming tiktok game ya guys Nanti kalian komen-komen Bagaimana kalau masih bingung ya Sekian video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Sampai jumpa Sampai jumpa